Kini ketujuh tersangka dugaan kasus human trafficking atau perdagangan orang yang terjadi di Pulau Benjina, Maluku telah ditahan. Empat orang warga Thailand yang telah ditetapkan menjadi tersangka tersebut merupakan nahkoda kapal yang mengangkut orang asal Myanmar tersebut untuk diperdagangkan. Kepala Unit Human Trafficking Baris Krim Polri AKBP Ari Darmanto mengatakan pihaknya sebelumnya kesulitan karena data yang diterima tim penyidik berbeda. Namun akhirnya penyidik dapat menemukan KTP asli warga asal Myanmar tersebut dan mencocokkan dengan data yang dimiliki PT Pusaka Benjina Resource. Ari menambahkan nantinya akan ada penambahan tersangka lainnya setelah penyidik melakukan pendalaman terhadap ketujuh tersangka yang telah ditahan. Selain itu, pihak korporasi yakni PT Pusaka Benjina Resource juga yang diduga ikut terlibat dan melakukan penyekapan juga akan terkena dampaknya. 13 Mei 2015, ada pun hal yang akan kami sampaikan dan kami rilis kepada teman-teman wartawan sekalian terkait perkembangan perdagangan orang. Yang berawal dari isu perbudakan yang terjadi di PBR Benjina. Singkat kami sampaikan pada rekanan wartawan bahwa tim Sargas telah melakukan penyelidikan dan penyidikan dan sudah menetapkan tujuh tersangka dan sudah melakukan penahan terhadap tujuh tersangka tersebut. Selain menahan ketujuh tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa lima unit kapal yang diduga mengangkut dan menyekap warga asal Myanmar tersebut. Dari Jakarta, Henry Fajaryadi melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.